Intro Halo, welcome back to my youtube channel Buat kalian beri channel aku, hi aku Sari Aku hari ini bakalan try on dan first impression Skin tint terbaru dari Dazzle Me Ini adalah Dazzle Me Agna Armor Cover and Correct Skin Tint Packagingnya super young banget Bener-bener warna pink toskap pastel yang muda banget gitu Cuman tulisannya tuh putih jadi bener-bener kayak gak keliatan Gak terlalu keliatan gitu Untuk shadesnya dia ada di sticker gitu di bagian belakangnya Ini harganya masih over double, masih sekitar Rp40.000-Rp50.000 Dan mereka tersedia dalam 6 shades Dan aku ini ambil warna shades yang paling kelap Yaitu W08 Warm Cashew Yang katanya memang diperuntukkan untuk soal matang Tapi sebelumnya buat kalian yang beri channel aku Jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing selesnya Dan thank you Sebelumnya aku bakalan pake sunscreen dulu Cuman tadi aku udah sempet pake toner sih Aku masih pake sunscreennya Unitary dan ini udah mau abis I don't know bakal repurchase lagi Atau aku lagi seneng nyobain sunscreennya Wardah juga sih Yang ini nih Karena itu juga cukup renan soalnya Oke lanjut ke topik kita Yaitu skintinnya Dazzle Me Aku bakalan langsung cobain aja Ini aku lagi punya banyak banget kemerahan bekas jerawat gitu Aku mau liat teksturnya dulu Tapi aku bakalan gocok sedikit Supaya mungkin dia biar lebih nyatu formula-nya Ini untuk teksturnya Dia cukup kental ya Untuk ukuran skintin Ini kental sih Tapi gak-gak-gak sekental itu Cuman dia gak watery banget kayak skintin Yang kalo dikeluarin tuh bakalan ngalir gitu Ini dia gak ngalir sih Semi-semi foundation gak sih Coba kita coba Oke Warnanya buat aku cukup warm ya Kalo dibauin pake tangan sebenernya masih oke ya Untuk coversnya juga cukup oke Kayaknya aku bakalan pake Dih cacol-cacol dulu Aku bakalan pake setengah muka dulu Dan aku bakalan ngeblendnya pake sponge yang lembab Oke jadi ini enek sih Dia ringan Rasanya lembab tapi ringan dan nyaman Dia juga gak ada wanginya Untuk klaimnya sendiri dia bilang dia punya medium coverage Mampu menyambarkan noda dan kemerahan Memilih key hasil akhir yang semi-matte Dengan sensasi second skin yang ringan Ini dari yang pertama tadi aku pake Aku bisa ngerasain ini ringan Dia covergenya lumayan ya Emang kayak skin light finish aja gitu Gak terlalu tebel Cukup bisa ngeratain warna kulit aku Dia aman untuk jenis kulit yang sensitif dan berjerawat Katanya tahan lama hingga 12 jam No peci, no cracking Dia punya acnob prone agent Ada encapsulated salicylic elite plus AH Yang membantu merawat kulit berjerawat Dia juga ada centella siatica Ada chamomile, ada tea tree extract Jadi emang ada banyak skincare di dalamnya ternyata Jadi mungkin untuk sehari-hari Ya cukup untuk ngerawat kulit berjerawat Maybe dilengkapi dengan UV filter Cuma gak tau berapa SPFnya Ada gak ya disini? Gak ada sih Gak ditulis sih Oke ini dia hasilnya Aku ratain pake beauty sponge Dia covergenya buat aku ini masih ringan ya Buat aku segini masih ringan Gak yang sampe medium banget Cuma mungkin kalau misalnya di Aplikasi langsung pake tangan atau pake brush Dia bakalan lebih medium Cuma karena aku pake sponge yang lembab Pasti ada covergenya Yang aku ambil di sponge-nya Tapi aku bilang ini bakalan bagus banget buat daily Keliatan fresh banget Warnanya cukup warm Dan yang paling gelap ini di aku cukup sih ya Gak yang segelap itu dan gak yang seterang itu Buat aku ini masih pas banget di kulit aku Jadi emang lebih enak di toh-tol pake tangan Karena dia bukan yang cair dipencet gitu loh Aku juga makanya gak terlalu banyak sih gini Segini aja Cuma untuk bawah mata aku ngerasa Tetep harus pake concealer Kayaknya kalau skin tint karena bawah mataku gelap banget Tetep harus pake concealer deh kayaknya Dia untuk bekas kemerahan lumayan nyamarin ya Ini gampang banget sih di baurinnya Apalagi kalau misalnya pake sponge yang lembab kayak gini Apakah dia hasilnya semi-matte Buat aku yang terlalu matte banget Masih agak sedikit basah gitu Tapi ya aku bisa bilang ini ringan ya di kulit Aku bakalan pake cover sekitar segini aja Buat aku cukup oke banget sih Bekas jerawatnya sebenernya masih keliatan Kayak samar-samar hitam aja Yang kayak lebih gelap gitu Tapi kemerahannya udah menghilang ya Jadi kayak kemerahan warna-warna kemerahan tuh bisa hilang Tapi bekas jerawatnya masih samar-samar keliatan Karena dia covernya emang gak high Dan warna ini buat aku pas sih Kayak aku gak perlu pake sampe leher pun juga masih aman Iya kita bakalan coba cek oksidasinya nanti ya Aku bakalan taruh dia di tangan Aku bakalan aplikasiin ini di tanganku Nanti kita lihat dia berubah warna gak Taraaa Buat aku masih agak cukup warm Yang agak orange sedikit gitu Bukan yang netral ya Ini beneran warm sih warnanya Ini setelah nge-set Tapi aku belum tambahin pake loose powder Aku mau coba lihat dia nempel gak sih Kayaknya masih nempel pastinya Tapi dia gak yang terlalu transfer banget Jadi ya lembabnya aja yang nempel Tapi produknya masih nempel di kulit muka aku Gak yang keangkat banget Aku bakalan pake sedikit concealer di bawah mata Aja soalnya aku mau bikin video lain hari ini Jadi makeupnya gak mau keliatan ada under eye-nya Aku lagi suka pake brush buat Nge-aplikasiin concealer di bawah mata Soalnya coversnya lebih kejaga gitu loh Gak terlalu banyak angkat kan Alright Next please Dia kalo mau di-set bedak keliatan banget Masih kayak basah gitu ya Aku sih gak suka jadi buat oily skin kayak aku sih Pasti tetep harus pake loose powder Cuman aku bakalan pake yang translucent aja hari ini Loose powdernya biar warnanya gak terlalu Berubah soalnya buat aku warnanya sih W08-nya Dazzle Mini udah bagus sih di kulit aku Yang transparent aja Terus sisanya bakalan pake brush Nanti aku juga bakalan bikin wear testnya ya Setelah beberapa jam mau liat si skin tint ini Apet gak ya di kulit aku Kira-kira dia bakalan gimana nanti berubahnya Oke setelah di set loose powder udah lebih better kan ya Bagus sih sebenernya ini buat daily Buat anak kuliahan Atau emang buat kamu kantoran yang gak suka makeup berat Ini bakalan bagus banget Karena dia sama sekali gak keliatan dempul Jadi kayak bener-bener kulit aja Finishnya juga cakep Gak yang terlalu duit setelah di set Cuman beneran kalo misalnya gak di set Dia beneran masih basah gitu Aku ngeliatnya Jadi ini beneran harus di set bedak Baru dia lebih semi matte Dan gak facey sih beneran tuh Cuman ya aku bilang covernya tuh masih natural banget Kayak bagas jerawatku masih keliatan Gak yang kayak cushion banget yang full coverage Jadi ini lebih cocok buat daily sih Oke aku bakalan setting makeup yang lain Dan I'll be back Ini dia hasil makeupnya Aku pake skin tint dari Dezelmi So far aku suka sama warnanya Warnanya cukup warm Dan di aku kayak gini tuh gak terlalu abu Gak abu-abu jadi kayak udah nyatu sama warna kulit aku Cantik banget Dan ini berasa ringan Jadi kayaknya buat daily ini bakalan oke banget sih Bakalan kepake banget Dan ini tadi yang udah nge-set ya Kita akan coba lihat Berubah warnanya jauh banget gak sih? Buat aku dia gak yang terlalu berubah warna Dia hanya nge-set ke warna yang lebih gelap aja Tapi warnanya masih tetep warm ya Dia gak berubah warna gitu Malah bagus sih Kayak dia mungkin gak akan jadi abu-abu gitu Di kulit yang warm tone Kayak aku ini yang sudah nge-set Ini tadi sebenernya udah aku diemin sekitar Sampai 2 jam sih Karena tadi aku nge-take video yang lain Dan ini fresh apply-nya Turun tapi gak banyak Dan memang bener lama-lama dia finishnya lebih semi matte gitu Tapi masih cantik banget sih nih Oke aku bakalan balik lagi nanti setelah wear test beberapa jam Hey welcome babe Sebenernya ini belum terlalu lama aku record wear test ini Mungkin kayak baru sekitar 3 jam Tapi please aku lagi ngerasa gerah banget hari ini di rumah Dan aku pengen cepat mandi Jadi aku sudah ya aja wear testnya sampai disini Jadi kesimpulan aku buat skin tintennya si Dazzle ini Buat aku cukup oke sih ya Buat daily ini masih cakep banget Dan untuk daya tahan buat aku oke lah Aku juga hari ini gak yang terlalu aktivitas berat Tapi beneran suhu hari ini kayak gerah banget gitu Ujan gerah Jadi udah kuat aku udah mandi Kalau dibilang ringan Buat pertama kali pakenya memang ringan Tapi setelah sejam gitu Berasa sih kalau misalnya aku pakai sesuatu Jadi kayak bukan bener-bener kulit doang Tapi emang berasa aku pakai skin tinten atau sesuatu di atas kulit aku Mungkin karena itu juga aku ngerasa gerah Atau memang karena suhu hari ini emang lagi gak banget Tapi untuk ketahanannya ini masih bagus banget Dan lama-lama semi matte-nya di kulit oilnya aku Lumayan lebih dikit glow Tapi gak yang terlalu global sih Tapi lebih kayak lebih healthy lagi Tapi kalau dipegang ini gak se-mat yang awal Tapi kalau misalnya kita tes Dia tuh look dia gak turun jatuh Jadi ini emang udah kayak nempel gitu di kulit aku Jadi aku emang udah kayak gerah banget Tapi sebenernya gak yang terlalu transfer Gimana-gimana Jadi masih oke secara covers-nya Cuman mungkin feels-nya aja Kayak aku masih Buat oily skin Masih berasa gitu di kulit aku Tapi kalau buat warna aku proof banget ya Warna ini sih lumayan oke ya Dan kalau dibilang oksidasi atau enggak Maksudnya mengkusam atau enggak setelah beberapa jam sih Kita coba deh Ini Fresh Apply Gak terlalu yang mengkusam banget sih Tapi memang agak sedikit turun Tapi gak yang parah banget Jadi masih sedikit aja turun warnanya Gak yang bener-bener bikin kayak lebih kusam gitu Ini Fresh Apply Ini yang udah 3 jam Lebih nyatu sama kulit sih Sebenernya buat aku malah Oke sekian dulu review aku hari ini Tentas kintiannya dari Dazzle Me Buat kalian suka sama video aku Kalian boleh komen, like, dan subscribe Di channel aku di bawah Karena aku suka batin tentang makeup Terutama buat kulit selamatan Jadi stay tune Jangan lupa juga follow Instagram Aku di Sapi Rili Jadi kita bisa berteman Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Bye Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Terima kasih.